Intro Ketua Umum PSSI Eric Thohir akan tindak tegas klub jika supporter mereka rusuh Tak tanggung-tanggung tindakan tegas yang dimaksud adalah diperlakukannya suatu sistem yang merugikan klub Sistem tersebut adalah diperlakukannya pengurangan poin untuk klub yang supporternya bertindak anarkis dan rusuh Dikabarkan kebijakan baru PSSI itu akan diperlakukan tahun depan Menindak beberapa kasus supporter rusuh mengotori wajah Liga 1 Indonesia Eric Thohir menyampaikan bahwa sistem pengurangan poin itu belum diperlakukan untuk muslim ini Akan tetapi sosok yang menjabat sebagai ketua umum PSSI itu menyampaikan Bahwa sistem tersebut rencananya akan diperlakukan tahun depan Kerusuhan oknum supporter dari beberapa klub tertentu memang menjadi masalah Bukan hanya rusaknya fasilitas stadion tetapi juga bisa menimbulkan kehilangan nyawa Persib Bandung dalam situasi yang tidak baik-baik saja Setelah ditinggal gerbong tim pelatih Luismia, Persib Bandung terjerembap di zona degradasi Persib Bandung belum meraih kemenangan dalam 4 laga awal Liga 1 2023 Tim asal Jawa Barat itu masih meraih 3 poin hasil 3 kali imbang dan sekali menelan kekalahan Saat ini Persib Bandung duduk di posisi ke-6 lah Atau masuk zona degradasi setelah kalah dari PSM Makassar dengan skor akhir 4-2 Kondisi di kelas men semakin menegaskan bahwa Persib Bandung sedang tidak baik-baik saja Klub tersebut juga sebelumnya ditinggalkan pelatih Luismia yang memutuskan mengundurkan diri Hal itu kemudian diikuti oleh gerbong Spanyol lainnya seperti Manuel Perez-Cascalana dan Carlos Grandre Rodriguez Yaya Sunaria saat ini mengambil alih tugas yang ditinggal Luismia Mark Klopp mengakui ketiadaan pelatih kepala menambah kesulitan Dia tidak memungkiri bahwa perginya sejumlah nama di staff kepelatian memberikan dampak besar Karena itu pemen di dalam tim harus bisa mengangkat moral dengan mendukung satu sama lain Dia berharap situasi sulit ini segera dilewati Boboto dalam beberapa pekan terakhir sudah melontarkan protes kepada klub terkait akses pembelian tiket Kelompok supporter juga memberikan parsel berisi obat-obatan dengan maksud mengkritik pengurus klub Agar cepat sembuh Karena jika kalian tahu situasi yang terjadi pada klub ini tidak ideal Kami berusaha untuk tetap bertarung Tampil sebaik mungkin Jangan lebih menyatu dan bersama-sama untuk meraih hasil terbaik pula Tapi itu tidak mudah Sulit bermain tanpa pelatih kepala Tapi saat anda bermain sepak bola Itu seperti sebuah keluarga Jadi jika ada yang berpisah Sama seperti hidup Tidak mudah untuk bangkit Dan itu merupakan situasi yang sedang kami alami sekarang Kini setiap individu saling membantu satu sama lain Terima kasih untuk Pak Yahya yang sudah mengambil alis sementara dan tetap membantu kami Jelas Mark Antony Klopp Persib Bandung hancur lebur di Liga 1 2023 Lantas apakah mereka akan segera mengumumkan pelatih baru? Ya, saat ini kondisi Persib Bandung benar-benar memprihatinkan Dalam lagak kontra PSM Makassar Persib Bandung yang dipimpin oleh kartekar Yahya Sunaria Gagal Memenuhi ekspektasi dan justru membuat Persib gagal total Seperti yang diketahui Persib Bandung menjadi klub yang termahal di Liga 1 Seperti yang dilansir dari Transburner Saat ini Persib Bandung memiliki nilai squad yang mencapai 103,42 miliar rupiah Dengan rata-rata umur 27,1 tahun Persib Bandung memiliki banyak pemain berkualitas pada setiap lidinya Mark Klopp memiliki value sebesar 8,26 miliar Sehingga menjadi pemain paling mahal Kemudian diikuti oleh Nick Wipers yang menjadi pemain termahal kedua Persib Bandung Yang nilai pasarnya mencapai 6,9 miliar Sementara posisi ketiga pemain termahal Persib Bandung ditempati oleh Ciro Alves Yang punya nilai 6,08 miliar Namun harga mahal itu harus dibayar mahal Dengan prestasi buruk tim berjudukan Maung Bandung itu di awal Liga 1 ini Persib Bandung bahkan kini sudah kebobolan 10 gol dari 4 laga Bahkan dari hasil tersebut Tim kebanggaan Boboto kini menghuni zona degradasi bersama RMFC dan Bayangkara FC Berada di zona degradasi bukanlah tempat yang layak ditempati oleh tim yang musim lalu Bersaing di jalur juara seperti Persib Bandung Tentunya Boboto tidak mau hasil buruk itu terus berlanjut Harapan terdekat jelas Persib Bandung harus menemukan pelatih baru Sejauh ini manajemen Persib Bandung memang sedang mencari juru taktik yang tepat Untuk menggantikan peran dari Luis Mia Namun mencari pelatih yang tepat ketika kompetisi sudah berjalan jelas bukanlah perkara yang mudah Sejumlah pelatih pun dikaitkan dengan Persib Bandung Namun sejauh ini Persib Bandung masih diam dan belum mengumumkan apapun Lantas apakah Persib Bandung tetap akan berdiam diri ketika melihat timnya sedang terburuk? Satu hal yang pasti Boboto hanya mau Persib Bandung segera menemukan pelatih yang tepat Untuk bisa memimpin Mang Bandung di Liga 1 2023 Persib Bandung terus berusaha menemukan pelatih baru pengganti Luis Mia Yang mengundurkan diri usai pertandingan pekan ketiga Liga 1 2023 Untuk sementara ini pelatih fisik Yaya Sunaria dipercaya menjadi tertekat Yaya sudah langsung bertugas dan memimpin tim saat bertandang ke kandang PSM Makassar Di Stadion BGH Bipare-Pare Pada Sabtu 22 Juli 2023 malam kemarin Dalam pertandingan tersebut Persib Bandung mengalami kekalahan pertama musim ini dengan skor akhir 4-2 Diputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Teddi Cahyono mengatakan Persib Bandung sudah memiliki beberapa kandidat pelatih kepala Dalam penunjukkan pelatih kepala Teddi Cahyono mengatakan Persib Bandung sangat berhati-hati Karena sosok ini harus mampu mendongkrak performa tim ke level yang diinginkan Pendati belum bisa menjanjikan Teddi berharap dalam waktu tidak terlalu lama Persib sudah kembali memiliki pelatih kepala Bahkan di antara mereka sudah ada yang kita hubungi untuk bernegosiasi Tapi kita belum memutuskan apa-apa Nanti kalau sudah ada kepastian Kita pasti akan umumkan wilu yang sumpingnya Makanya kita banyak berdiskusi di internal klub dengan manajemen yang lain Berbicara tentang calon pelatih baru Persib Bandung Kini muncul beberapa nama pelatih hebat yang disebut akan menukangi Persib Bandung Salah satunya Kim Do-Hon Rumor Kim Do-Hon segera merapat menjadi pelatih Persib Bandung bukanlah hal yang baru Bukan hanya kali ini saja Kim Do-Hon juga pernah dikaitkan akan menjadi pelatih Persib Bandung ketika Robert Rene Albert mundur di musim lalu Sehingga banyak yang menilai bahwa Persib Bandung memiliki peluang besar bisa mendatangkan pelatih tersebut Kim Do-Hon sendiri merupakan pelatih yang dinilai sukses dalam menukangi tim di Asia Tercatat pelatih asal Korea Selatan itu hampir membawa klub asal Singapura Leon City Sailor Lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia di tahun 2022 Bahkan ia sukses mengantarkan Ulsan Hyundai menjadi kampion Liga Champions Asia 2020 Nama Kim Do-Hon semakin mencuat ketika warganet melihat unggahan tiga pemain Persib Bandung Yang berakhiran dengan kata Do Dari mulai Zalnando, Edo Febriensyah, Dandado atau Deddy Kusnanda Sontak fans Persib Bandung menduga maung Bandung akan menunjuk Kim Do-Hon merujuk pada foto di atas Bahkan diantaranya banyak yang mengamini agar pelatih asal Korea Selatan itu menangani Persib Bandung di Liga 1 2023 Terlebih, manajer Persib Bandung memoktar mengatakan dalam waktu dekat Persib akan mengumumkan pelatih barunya Kim Do-Hon sendiri diketahui ternyata adalah mantan asisten pelatih Sintayong Jauh sebelum menangani tim nasi Indonesia, Sintayong melatih Siong Nam Iwa Kim Do-Hon menjadi asisten pelatih Sintayong dalam 190 pertandingan Pria berusia 53 tahun itu menjadi asisten pelatih di Siong Nam sejak tahun 2005 Namun Sintayong baru menjadi pelatih di sana pada tahun 2008 Mereka terus bersama hingga tahun 2012 Setelah itu Kim Do-Hon berpisah dengan Sintayong Namun dia masih menjadi asisten pelatih di Gangwon FC dan tim nasi Korea Selatan U20 Kim Do-Hon baru mulai melatih tim senior pada tahun 2015 Ketika Incheon datang memanggilnya Dia kemudian melatih ulusan Hyundai di tahun 2016 Hingga tahun 2020 Dan Lion City Sailor pada tahun 2021 hingga tahun 2022 Terima kasih telah menonton